Apa dampak bahan pakan sapi yang telah dikotori tikus? Bahan pakan sapi yang telah terkontaminasi oleh tikus atau hewan lain dapat memiliki dampak kesehatan yang serius pada sapi jika dikonsumsi bolo. Tikus dapat membawa bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebar ke dalam bahan pakan dan menyebabkan penyakit pada ternak. Dampak yang mungkin terjadi jika sapi memakan bahan yang terkontaminasi antara lain. Nomor 1. Penyakit Menular Tikus dapat membawa penyakit menular seperti Laptospirosis, Salmonellosis, atau penyakit lainnya. Jika sapi memakan bahan yang terkontaminasi, mereka dapat terinfeksi dan mengalami gejala penyakit bolo. Nomor 2. Kerusakan Kesehatan dan Nutrisi Tikus dan hewan lain yang terkontaminasi mungkin meninggalkan kotoran atau urin yang dapat merusak kualitas nutrisi pakan. Sapi yang mengkonsumsi pakan yang tercemar dapat mengalami masalah kesehatan dan kekurangan nutrisi bolo. Nomor 3. Penurunan Produktivitas Jika sapi terpapar penyakit atau mengkonsumsi pakan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas seperti penurunan pertambahan berat badan, produksi susu yang menurun, atau masalah reproduksi bolo. Kesimpulannya, untuk mencegah dampak negatif ini, penting untuk menjaga kebersihan penyimpanan pakan dan mencegah tikus atau hewan pengerat lainnya mengakses persediaan pakan mubolo. Perhatikan juga tanda-tanda kontaminasi atau kerusakan pada bahan pakan dan buang atau bersihkan dengan baik jika ditemukan. Selain itu, pastikan untuk memberikan vaksinasi yang diperlukan dan perawatan kesehatan rutin untuk sapimu bolo. Jika perlu, konsultasikan dengan seorang dokter hewan atau mantri hewan bolo. Jika ada kekhawatiran terkait kesehatan sapi dan konsumsi bahan pakan yang mungkin terkontaminasi, bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, salam tenag, semangat bolo. Terima kasih telah menonton!